selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tau kalian bagaimana cara daftar discord dan bermain discord nah buat kalian yang belum tau discord itu apa discord itu adalah aplikasi voice chat gratis yang bisa dipakai untuk berkomunikasi biasanya ini dipakai untuk bermain game online nah biasanya itu kalau main roblox youtuber-youtuber lain gitu berkomunikasinya itu lewat discord ini guys biasanya main roblox atau main freefire untuk berkomunikasi itu via aplikasi discord nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tau kalian bagaimana cara daftar dan bermain discord nah langsung aja kita mulai videonya pertama-tama kalian buka hp kalian nah disini kalian buka di playstore karena disini ko tutorial menggunakan emulator jadi anggap aja ini sebagai hp ya temen-temen soalnya sama kok seperti hp sama persis kalian tinggal ikutin kalian buka playstore setelah itu kalian ketikan disini discord nah discord kayak gini guys setelah kalian cari discord kalian install discord itu kalian install nah setelah prosesnya selesai kalian klik open untuk membuka aplikasi itu nah jika kalian udah punya akunnya akunnya atau udah punya akun discordnya kalian bisa login tapi karena disini ko tutorial akan memberi tau secara awal jadi ko tutorial bakal membuat akunnya nah ibaratkan kalian belum punya akun nih kalian klik di register sini guys register artinya mendaftar setelah itu kalian pilih mau login lewat email atau nomor hp kalau disini ko tutorial bakal masuk lewat email guys nah setelah kalian ngetik emailnya email yang kalian punya kalian klik next untuk melanjutkan daftar nah setelah itu kalian masukkan username dan password kalian guys ini kalian buat username nya terselah kalian dan password nya nah setelah mengisi password nya kalian klik next nah setelah itu akan muncul enter your birthday artinya masukkan tanggal lahir kalian guys disini ko tutorial akan memasukkan tanggal lahir ko tutorial guys oke jika sudah kalian klik down atau selesai nah setelah kalian klik down kalian klik atau pilih create an account nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys nah disini ko tutorial tidak akan memberi tau kalian gimana cara membuat server tapi disini ko tutorial akan mengajari kalian gimana cara masuk ke server discord orang lain ya disini ko tutorial akan klik join friend untuk masuk ke discord orang lain nah tampilannya akan seperti ini guys kalian bisa masukkan link discord orang yang ingin kalian join discord nya guys bang aku gak tau link nya link discord aku pengen masuk link discord nya youtuber bang tapi gak tau bang gimana caranya bang nah disini ko tutorial bakal ngasih contoh guys misalnya kalian pengen masuk ke discord nya youtuber caranya mudah banget disini kalian tinggal masuk kalian tinggal buka youtube kalian tinggal buka youtube setelah itu kalian cari youtuber mana yang ingin kalian join discord nya ingat pastikan kalau youtuber itu mempunyai discord guys caranya gimana kalian tinggal cari di pencarian sini kalian tinggal cari youtuber siapa gitu yang ingin kalian join discord nya nah disini ko tutorial memberikan contoh ya cuma contoh misalnya disini ko tutorial bakal masuk ke discord nya ko panda karena dia salah satu orang yang punya discord di youtube nya atau menaruh discord nya di video youtube nya guys caranya kalian tinggal cari youtuber mana setelah itu kalian pilih di salah satu videonya yang tercantum link discord nya kalian tinggal pilih kita pause dulu biar gak kena setelah itu kalian klik di bagian samping judul sini nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini guys donate nama roblo group nah disini ada tulisannya discord nah kalian tinggal klik aja link yang ada disini itu alamat link discord nya kalian bisa copy atau langsung klik link nya guys kalau disini ko tutorial akan memberi contoh yang mudah dengan cara klik link nya nah setelah itu akan muncul seperti ini guys kita tinggal open with discord nanti kita akan otomatis masuk ke discord nya guys kita pilih discord lalu pilih always guys ya nah nanti akan muncul seperti ini guys kita tinggal accept invite aja nanti otomatis kita akan masuk ke discord nya ko panda ini guys kita tinggal accept invite nah lalu tampilannya akan seperti ini guys nah ini tampilan discord nya guys nah ini kalian bisa baca peraturan discord nya oh iya guys patut diingat setiap discord atau setiap server discord itu mempunyai peraturannya masing-masing nah disini di server discord nya ko pandan nah disini di server discord nya ko panda memiliki peraturan yang seperti ini guys dilarang toxic atau berbicara typing menggunakan nickname discord yang tak lazim atau kata kotor dan lain-lain guys kalian bisa baca dan setiap server discord itu mempunyai peraturannya masing-masing nah sekarang gimana caranya ngobrol misalnya kalian tanya bang langsung aja bang caranya ngobrol ke servernya discord gimana bang nah kalian tinggal klik sebelah sini ada garis tiga sih setelah kalian klik akan muncul seperti ini kalian tinggal klik aja sini nanti akan muncul seperti ini kalian tinggal klik aja view my channel nah tinggal gitu aja nah ini dia ini tampilan discord nya nah ini tampilan server discord nya ko tim atau ko panda guys nah disini ada tulisannya welcome terus ada peraturan lalu ada anggota baru kalau kalian klik ini kalian klik anggota barunya nah disini welcome ko tutorial itu tandanya kalian sudah masuk ke dalam discord ini server discord kalian tinggal klik yang sebelah sini lagi garis tiga lagi kalian tinggal scroll kebawah disini ada pengumuman kalian bisa klik lihat pengumuman nih ada tulisannya wih ada tulisannya jam 16 nanti ko panda record tuh kalian bisa ikutan record juga guys nah disini juga ada banyak ada new video ada gambar nah jika kalian lihat di bawah sini ini ada orang-orang ini ada nama-nama ada cepanda coplay gaya jenny mecha mikora dan orang-orang lain itu mereka yang sedang ngobrol di voice guys atau sedang ngomong guys yang sedang ngobrol intinya nah ko tutorial tahu dari mana dari sini guys dari logo icon sini guys itu tandanya mereka sedang berbincang berbincang gak sedang ngobrol misalnya Bang aku nggak mau ngobrol Bang malu kalian bisa chat di chat obrolan sini kalian bisa klik chat di obrolan nah disini tuh kalian bisa typing typing nanti bisa ngobrol tanpa harus on mic guys kalian bisa ngobrol di sini misalnya kalian pendatang baru kalian kenalan gitu Hai Hai salam kenal gitu guys terus kalian kirim nah ko tutorial mengirimkan Hai salam kenal tinggal tunggu Wah ini ada Yanto Hai tuh disapa sama Yanto Hai kita disapa sama Yanto Hai Hai tuh disapa Hai Hai salam salam kenal juga Wah baik-baik nih orang-orang yang ada di sini nih weh salam kenal juga salam kenal mikor santu banyak nah misalnya Bang aku pengen masuk ke voice-nya Bang caranya gimana ya mudah aja guys kalian tinggal klik di yang bagian ngobrol santoy ini guys ngobrol santu ya namanya lucu ya Oke kalian tinggal klik ada pemberitaan seperti ini kalian tinggal connect to voice Halo 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 nah kalian tadi bisa dengarkan mereka semua menyapa ko tutorial nah jadi kalau ingin join kalian tinggal masuk ke bagian ngobrol santunya kalian klik lalu kalian akan join seperti ini guys nah disini misalnya ada tulisannya ada gambarnya mix sama headset tersilang itu tandanya kalian nggak bisa ngobrol dan kalian nggak bisa dengerin obrolan guys Nah untuk menyalakannya atau membuat itu nyala kalian tinggal klik bagian headsetnya sini lagi guys untuk ngobrol sama mereka karena disini kalau tutorial malu untuk ngobrol sama mereka jadi kalau tutorial nge-divin ya ini bahasa discordnya nge-divin atau nggak bisa denger suara mereka nah misalnya pengen dengerin lagi kalian tinggal klik nah ini ko tutorial masih mute kalian tinggal buka mute halo guys salam kenal salam kenal ada Cepanda Kopley Gaya Adara Miko Chan jenny Om Burhan Ra Roblox Raymond Teresia kajuan yanto wih rame ya ya salam kenal aku orang baru disini ya sal ken selamat datang di kotim selamat datang di kotim selamat datang di kotim selamat datang di kotim selamat datang di ikut mirip nah misalnya kalian ingin menyudahi obrolan kalian tinggal tutup teleponnya yang warnanya merah sini seperti nutup telepon biasa guys kalian tinggal tutup nah otomatis kalian udah keluar dari obrolan itu guys nah misalnya nih kalian pengen masuk ke server orang lain selain kotim kalian tinggal klik yang bagian bawahnya kotim sini setelah itu kalian masukkan link discord orang lain guys atau bisa dengan cara ko tutorial tadi dengan cara kalian buka dengan cara kalian buka youtube setelah itu kalian cari link discord yang ada di youtube yang ada di youtuber tersebut atau channel youtube orang lain tersebut nah ingat tidak semua youtuber itu punya discord ya oke oke buat kalian yang sudah terbantu dengan ko tutorial bagi mancara daftar discord lah bolehlah klik tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya oke jika kalian ada pertanyaan perihal discord atau perihal aplikasi lain kalian bisa komen di bawah jika sempat ko tutorial akan membuatkan videonya oke thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir jika masih bingung jangan sungkan untuk komen di bawah thank you see you di next video bye bye